walaikumsalam duh saman udah ngarep mas abdu wah saman mle buahe wah rata kancing kok gerbangnya wesh langsung buahe gak wopo mm mm yuh rip sarip rip nah di arah ini mah rip pasti ganggu-ganggu terus yang kajiannya repot ngurus acara itu maca apa sih rr rr mawamu maksudnya gak rusak ini organisasi anjar aku ini mau organisasi organisasi apa organisasi kemasyarakatan rip makanya ngadanya acara gede acara ini jangan sampai acara kecil kita malu karena ini organisasi baru yang melibatkan orang-orang yang berkepentin dibidangnya organisasi apa acara apa yang ngadanya buka acaraku ini acara gede rencananya akan mengundang beberapa artis interlokal eh yang mencoba lo saya strukturing lo apa malah malah gak percaya ketua ya aku pendara nih aku sekretari sih aku anggota nih laki-laki nah itu gak ada itu yang penting kan kendal di sih acara itu penting terbentuk dulu yang penting semuanya boleh ikut artis yang tak undang juster timberlake gendros westlife eminem itu rencananya ketingundang michael jackson loh.. eh, masih mati itu eh? masih mati masih mati ini apa? kok tak, kok aku? maksudnya dari beberapa artis aku tahu nanti KB ini acara meriam saya ini organisasi, kok mau pakai dewa itu loh? loh, 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 dia harus pijat maksudnya ketua sekretaris bendara KB itu loh sementing kan gak cekal duit organisasi gak sehat, Rip loh, memangnya yang sehat itu organisasi bentar melayu-melayu terus saya isu senam yoga orang-orang, masak walaupun malah nge-game organisasi aku harus nge-nge-nge acara diakei duit Gaspirono, itu sewenang kan gak mikir lah loh, ya oke loh, aku isin loh aku isin loh, meskipun aku dianggap uang itu aku nganggur tapi kan aku gak kerja ya bener, salah orang nganggur gak kerja jari kan, apa jenis aku nganggur-ngurung atau semeliat itu apa? loh, acara acara ini loh, ya apa aku ngundang-ngundang beberapa menteri menteri benteng, cocot maksudnya beberapa menteri-menteri orang penting saya undang ke sini untuk acara ini ini loh, Rip organisasi aku harus ditinggalkan ini, Rip gak nganggur loh, lah, orang biaya nge-nge lo isu maksudnya awak Dewi ini gak mampu sebagai nom-nom-nom loh, ini nih, Rip penting gak kendal disi untuk kendal, 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 kendal tapi ngawur loh, maksudnya, mas eh, mari ngini aku mas sabdu itu harus dikong Rene oh, gak mungkin lah maksudnya orang pintar katia Rene loh, ya apa tak undang, Rip tak undang wani-wani ya apa, aku ngini ya, Rip eh, kena laka iya jadi aku nyusul lah, mas sabdu sekarang ini mas sabdu itu majar ini harus ngarep kono harus ngatih melubuh gerbang waduh, kok tak bisa mempot maksudnya, memang ada orang yang intip-intip ngarep gerbang, tak tutup gerbangnya tak kancing lelah, Pak tapi akhirnya orang sopong, aku juga ero aku biasa mau jalur santu nah, oh, udah ngawur ya, parah, non, Rip wala, kan ngawur ya lalu, sasar aku ini apa? buyarno eh? buyarno aku kan ada orang tanda tangan bupati loh bupati apa? ya, bupati lo druk mas sabdu itu susulan, maksudnya ada orang-orang kata-kata, wistak? soal organisasi pemudaan beliau tuh ahlinya, kok aku ajak sampe loh, Moos ya apa? wah, aku ini sore keturunan ini orang gak duwe gak terus? maksud aku, saya ingin ditambah nemen kan duwe nih nah, iya kan ada perubahan dulu saya dinobatkan sebagai warga yang miskin terus? kita setidaknya ada perubahan perubahannya apa? menjadi keluarga fakir miskin ya kan ada perubahan dari miskin ke fakir miskin penuh, iya perubahan yang signifikan itu bagus lo bulapan asnaf lo yang kok hahahaha kan lumayan lah di KPM hahahahahahah halah terus terus ada ya? ayo, 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 ayo. meronok susulan wangnya ya jolali ah rep rep gak organisasi kok auran-auran kayak gini harus ketemu orang rep sehe ya apa itu katika tekan tamu penting orang penting levelnya nasional disana seharusnya ngerti ya apa sih organisasi cek ditakok kalau pokok ini masHabdoh ini ya apa ke temutan masHabdoh kayak gindih masih z restriction kan aku ngarep gak ngomong kebiasaan merawat walaikumsalam entar dan masHabdoh alhamdulillah apa nggak ngarep kalo ngga ngarep bahasa orangnya raro ya wah, 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 yuk apa, Sarif berapa mas, tu kabarnya? Alhamdulillah, baik saat ini aktif loh mas, kamu bisa nyusul aku, Bang kamu bisa mas aku? apa? kalau kamu profilin apa profilin? kayak mas, aku editan yang ganteng dimosanku tahun biro pastinya berarti, kayak nombong-nombong lah ya, aku makannya bengok pasti jadi ketua PWPM Jawa Timur sama USPOLO berarti markah ini sih pinjok kopi iya lah, biar kamu apa-apa bantuan bote, kopi, gelombin bipas, ayo, ayo ini loh mas abu, seharusnya kita mengatakan masyarakat ini siap sampai ke cimpung sejauh, ini Muhammadiyah saya jadi agak yang lebih sejauh di mana aku Tapi kan sampan yang melalang buana. Nanti ya melalang buana ini. Jangan kan dulu pernah jadi ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Saya ini hampir 19 tahun di Pemuda Muhammadiyah. Jadi mulai cabang, wakil ketua pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah selama 4 tahun. Terus kemudian menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah Jumbang 4 tahun. Terus kemudian wakil ketua pimpinan wilayah Pemuda Jawa Timur. Bidang kader. Kemudian perudah depannya ketua Pemuda Muhammadiyah Wilayah. Terus setelah itu masuk setelah selesai tugas di Pemuda Muhammadiyah 2015 masuk di PDM. Dan ini adalah kepengurusan paling lama karena ada COVID-19 2 tahun. Sehingga kemungkinan sekarang kan hampir 7 tahun. Termasuk di wilayah sekarang masuk di lembaga ini apa kerjasama. Terus kurang aktif karena memang banyak apa putar di Jawa Timur. Wah luar biasa. Berarti cocok kalau ngobrol, ngomong masalah organisasi, masalah persyarikatan khususnya untuk Muhammadiyah. Mas Abdul, menurut sampean Muhammadiyah yang dulu, sekarang itu bagaimana? Jadi kalau kita lihat Muhammadiyah dari masa ke masa mulai dulu, kemudian proses perjalanan sampai sekarang. Dengan usia yang hampir satu abad lebih ini Muhammadiyah mengalami sesuatu yang luar biasa. Baik dari sisi gerakan, kemudian kemanfaatan bagi negara, bahkan dunia. Ini luar biasa Muhammadiyah ini. Sejak awal berlainnya Muhammadiyah pada tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Taklan, ini menurut saya ini fonomena yang luar biasa. Karena kejemutan pada waktu itu kemudian Kiai Taklan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Terutama negara Indonesia. Jadi pendidikan yang dulu itu sangat tradisional, zaman Yai Taklan itu dirubah menjadi penerbangan modern. Mulai dari sarungan, kemudian pakai jah dan lain sebagainya. Itu kemudian itu mengalami juga pro-kontra yang luar biasa pada zaman itu. Saya masih ingat dan pernah baca buku tulisannya, kalau nggak salah Pak Jardang Yaitu Kusumo tentang, agak menarik nih buku ini. Nah, judulnya adalah Matari-Matari Muhammadiyah. Kalau kita mau baca buku Matari-Matari Muhammadiyah itu, kita akan melihat teladan yang luar biasa dari sisi kemimpinan Muhammadiyah. Mulai dari Yai Taklan sampai terakhir, kalau saya nggak, sampai terakhir saya baca kemimpinan yang ditulis itu sampai kemimpinan masa lalu, Air Fakrutin itu sesuatu menurut saya yang luar biasa. Jadi masa fondasi dasar tentang Muhammadiyah munculnya, Langkah 12 yang kalau kita baca seratuntas itu seakan-akan melompok pemikiran pada zaman yang akan datang. Dan ini saya kira menurut saya itu fondasi Muhammadiyah pada waktu itu ada generasi tua itu. Ini yang terjadi. Bahkan, kalau saya baca lagi di dalam salah satu buku, yang sangat menarik bagi Muhammadiyah itu tentang kaderisasinya yang luar biasa. Sehingga Profesor Dr. Muti Ali itu mengatakan, besar dan kecilnya Muhammadiyah ke depan itu tergantung kaderisasinya. Nah, kalau kemudian ke depan Muhammadiyah tidak memikiran kaderisasi, berarti apa yang dikatakan Muti Ali ini, Muhammadiyah ini akan terkikis, baik dari sisi ideologi maupun yang lain, menurut saya. Karena ini organisasi kader, maka tentunya Muhammadiyah juga harus ini, sebagaimana produk awal mengkader munculnya Isbul Waton, munculnya pemuda Muhammadiyah, munculnya nasi'atul Aisyah, munculnya ikatan pelajar Muhammadiyah, tapak suci, dan lain sebagainya. Ini kan pola pikir lama yang kemudian mengatakan bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi kader. Berarti, cara yang dulu, pemimpin-pemimpin dulu, pemimpin Muhammadiyah itu para-para pemikir. Ya, para-para pemikir. Yang kalau pemikir sih, saya kira Muhammadiyah semua pemikiran. Tapi pada konteks substansi gerakan yang membumi, itu saya lihat pada masa lalu. Jadi mau turun, tidak eksklusif. Bagaimana Yai Dahlan kemudian turun langsung ke Banyuwangi, bagaimana Yai Dahlan langsung dakwah lagi di Malang, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Karakteristik Yai Ki Muhammadiyah pada waktu itu, menjual produk premium namanya Muhammadiyah itu tersampaikan pada dikatakan rumput. Tidak eksklusif. Saya tidak mengatakan hari ini eksklusif lah Muhammadiyah, tetapi dulu bagaimana seorang pemimpin datang, kemudian tidur di rumah pimpinan cabang, pimpinan ranting, yang berefek sosial tinggi. Jadi, menurut kesampaian itu Muhammadiyah dulu sama Muhammadiyah sekarang itu berbeda ya? Ya, berbeda karena masa. Dan ya saya kira, kalau dulu itu kan, apa yang saya katakan tadi kan, bertatap muka langsung dalam konteks apapun, mungkin akan lebih apa, lebih bisa membumi karena bertatapan langsung. Sekarang kan ini zaman media sosial, jadi kita lebih mudah menjaga batasan antar ruang dan waktu, apalagi sekarang ada pertemuan hibrit, ada online dengan model, lewat HP, lewat dan sebagainya, itu kan sebenarnya lebih mudah dalam konteks perjuangan. Ini lebih luar biasa lah menurut saya. Tetapi kalau kita coba lihat ke belakang dan ke depan, tentang Muhammadiyah, menurut saya ya, menurut saya, ya kita memang tidak ada kritik, apapun yang dilakukan Muhammadiyah itu luar biasa, tapi tidak lepas dari sisi lemahnya. Dari sisi lemahnya. contoh konkret, Muhammadiyah itu organisasi, menurut saya, organisasi yang super gila dalam konteks, apa namanya, pekerjaan sosialnya itu. Bentar, bentar, bentar. Saya meneruskan Muhammadiyah itu super gila, menurut Mas Sabtu. Rip, kopi ini Rip. Kopi ini rupiah, ya? Jadi ini memang sampai ngelai, orang dikirim-kirim kopi ini. Nanti ini rupiah, itu nge-rupiah, itu nge-rupiah. Tunggu, nge-rupiah. Nanti, nanti, siap, siap. Oke, sebelum kita lanjut mengulas tentang Muhammadiyah, kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Mas Sabtu, menganjutkan tadi, yang Muhammadiyah itu sebenarnya gila. Apakah gila karena Muhammadiyah itu kaya? Jadi gini, saya katakan gila gini, Muhammadiyah itu mengambil tugas negara. Mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia, itu tugas negara. Itu undang-undang loh. Tapi Muhammadiyah terlibat di dalamnya. Ribuan sekolah kita punya, ribuan kampus kita punya. Ini satu yang kemudian tugas diambil. Kedua, Muhammadiyah ini juga mengambil tugas negara tentang sosial. Bisa kita lihat sekarang, Panti Aswan Muhammadiyah luar biasa banyaknya. Jadi, kayak di Jawa Timur misalkan, Jawa Timur, Muhammadiyah Jawa Timur punya ribuan sekolahan. Luar biasa. Luar biasa. Itu gurunya luar biasa, siswanya yang tidak luar biasa gitu. Karena kita coba lihat ya, analisis sekarang. Kalau kita mau kritisi Muhammadiyah, ini banyak ini. Kita punya rumah sakit. Rumah sakit jaringan, rumah sakit Muhammadiyah, Jawa Timur luar biasa banyaknya. Yang bisa mengalahkan jumlah rumah sakit Muhammadiyahnya, pemerintah. Mulanya yang saya katakan, ini luar biasa Muhammadiyah. Tugas sosial diambil, rumah kesehatan diambil, kemudian Panti Aswan kita punya, sekolah ribuan. Mumpamanya Muhammadiyah, ini apa, kemudian membuat gerakan, mogok kerja di pendidikan. Saya kira, pemerintah juga kalang kabut. Cuma persoalan kemudian, kalau kita tidak anti-kritik, apa kita bisa menang kritik? Karena bagi kita, kritik itu adalah untuk kebaikan. Evaluasi kemudian menjadi baik. Kalkulasi sekolah Muhammadiyah di Jawa Timur, yang jumlahnya ribuan, dan membuat kita tepuk dada. Dan kalau itu aset, saya kira Muhammadiyah itu organisasi terkaya di dunia. Karena seluruh amal usaha milik Muhammadiyah itu milik pusat. Tidak milik perorangan, beda dengan saudara kita. Milik Muhammadiyah, milik pusat semua. Kita hanya situ yang mengelola. Tidak ada satupun organisasi Islam di dunia itu yang punya klinik apal apung, kecuali Muhammadiyah. Negara saya kira belum punya itu. Mudah-mudahan secepatnya Muhammadiyah, apa, pemerintah punya. Orang selain tidak punya, selain Muhammadiyah ada kapal namanya klinik apung, yang kalau tidak salah namanya saya tahu lele. Itu ada peralatan medis di kapal itu, dan putar di polo-polo terpencil membantu masyarakat. Sehingga kadang-kadang Muhammadiyah itu menurut saya, karena non-budgeter itu kebablasan, kadang-kadang berlagak seperti Departemen Sosial, atau Departemen Kesehatan itu, membantu. Bayangkan COVID kita membantu milik triliunan. Negara berhutang pada Muhammadiyah, tentang BPJS dan masyarakat Muhammadiyah. Jumlahnya tidak sedikit. Repotnya kemudian, kalau kita evoluasi secara totalitas, itu untuk orang lain. Itu Muhammadiyah sendiri, warga Muhammadiyah belum tercakup di situ. Ini persoalan. Sekolah Muhammadiyah 5 persen sekarang yang menurut saya, hari ini, itu yang dalam konteks sehat. Lainnya perlu pembenahan. Ini mulanya tugas di dasmen, di posisi manapun. Itu mengevaluasi. Ada klasifikasi sekolah mau mati, ada yang setengah maju, ada yang maju. Suksesnya program ini itu harus, dalam konteks apa, terpantaui terus. Sehingga tidak ada sekolah kemudian, tidak ada siswanya. Padahal ini sekolah Muhammadiyah, sekolah umurnya, menurut saya dengan Giajar Dewan Toro, dengan apa namanya itu? Taman siswa. Taman siswa. Itu lebih dulu Muhammadiyah, menurut saya. Dan ini menyentuh sampai pada konteks akar rumput. Dan ini non-budgeter, mandiri dalam konteks ekonomi, dalam konteks pengelolaan. Nah ini kalau kemudian Muhammadiyah, bayangkan, saya pernah baca, itu salah satu di media, tahun 98, reformasi itu, SDIT, Sekolah Islam Terpadu, hanya 4 sekolah. Sekolah, puluhan ribu. SDIT. SDIT. Sehingga ada sekarang, namanya, jaringan sekolah Islam Terpadu, yang itu ceruknya, sama dengan Muhammadiyah. Ada sekolah Muhammadiyah, ada sebut nama ya. Sekolah itu, sama seperti Muhammadiyah, tapi namanya beda. Bayangkan, masuk tok itu, untuk uang gedungnya sampai 30 juta. Dan itu inden. Dan itu inden. Sehingga tadi mas, 5 persen sekolah itu, sehat. Berarti 95 persen tidak sehat. Padahal Muhammadiyah kaya. Kaya. Itu, itu beribun. Karena tidak berbanding lurus kekayaan. Saya gini, contoh konkret ya, contoh konkret. Saya nanti akan juga, ngomong banyak tentang masalah ini. Karena kritik ya. Sejak awal, ada beberapa sekolah di darah saya. Saya tidak sebut darah saya. Itu sampai tidak dapat siswa. Satupun sekolah. Di desa saya juga sama. Kurang sih. Ini ada persoan apa? Harapan kita. Bukan persoan kaya dan miskin. Tapi bagaimana mengelola sekolah ini, dievoluasi secara tuntas. Mungkin, kalau SDM saya kira, orang Muhammadiyah luar biasa. Ngomong ikhlas itu. Luar biasa orang Muhammadiyah ikhlas. Luar biasa sampai, guru-gurunya, barangnya gak mikir. Tapi luwe, diberikan keluar. Diberikan keluar guru. Ini barangnya orang ngatus. Mulai lagi itu, saya juga kritisi. Kategori guru Muhammadiyah yang gajinya 200 itu masuk dalam 8 asnaf atau bukan. Dalam kategori miskin atau fakir miskin. Dan itu gak pernah disentuh. Mulanya sebenarnya, saya sangat berpindahkan semacam ini. Rumah sakit Muhammadiyah didirikan, pertama yang harus dijelitkan orang Muhammadiyah. Baru yang lain. Pendidikan berdiri itu yang didahulukan orang Muhammadiyah dulu. Anaknya sekolah di situ dan sebagainya. Nah, ketimpangan-ketimpangan semacam ini harus kita evaluasi secara totalitas. Karena ini kita ini bukan organisi Ibu MM. Kita ini organisi sosial yang harus bekerja secara totalitas. Kebaikan ke depan. Yang kemudian kita coba evaluasi terus tanpa pernah sakit hati karena sifatnya adalah kebaikan dan perbaikan. Tapi realitasnya semacam ini. Dan ini sebenarnya keluarnya sama di tiap daerah. Nah, ketidak apa namanya kepimpinan kita yang sekarang ini kan lebih eksklusif tidak seperti dulu. Saya pernah baca bukunya Pak Nurkholis Huda. Saya lupa ini judulnya. Pak Nurkholis Huda pernah cerita salah satu pimpinan Muhammadiyah datang itu ketika dicarikan hotel di Surabaya. Putar-putar itu seorang pimpinan mengatakan saya mau dibawa kemana? Ke hotel. Apakah kemudian rumah pimpinan cabang dan pimpinan daerah Muhammadiyah sudah tidak mau saya tempat ditidur? Ini kan sesuatu yang menarik. Tapi membumi betul kemimpinan itu. Sekarang tidak. Datang harusnya disiapkan hotelnya di sini dan sebagainya. Inilah yang saya katakan elitis. Kurang humanis menurut saya. Padahal kalau kita lihat Muhammadiyah itu ibarat produk. Itu produk premium. Nah, tinggal menyampaikan teladanan itu penting. Daripada ngomong retorika. Saya ini agak heran ya. Contoh ya konkret. Muhammadiyah kemudian. Ini kritik. Tidak kemudian saya ada suung. Karena saya ini lama di Muhammadiyah. Bahkan darah saya Muhammadiyah. Kadar otentik saya ini. Kita masih magam. Ini bukan perusahaan struktural ya. Bagi saya, struktural itu bagian dari amanah. Tetapi bagi seorang kadar otentik yang dididik di desa itu sederhana. Mungkin bendala Muhammadiyah itu kebanggaan kok. Bangga dengan bendala Muhammadiyah. Biarpun tersisi dari struktural. Namanya ini kritik sekitar ini. Contoh ketika Muhammadiyah beli PSHW. Saya ini agak ngelus dodok gitu loh. Guru-guru kita gajinya segitu. Guru TPG kita gajinya segitu. Padahal untuk membayar pemain segitu. Kan tidak sinkron lah. Hanya itu permainan. Berarti di Muhammadiyah itu kalau dilihat dari luar memang Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa besar, rumah satunya besar. Dan memang luar biasa. Tapi ternyata di intern Muhammadiyah sendiri sebenarnya banyak Ya banyak arus evaluasi. Tentang transformasi kader juga lemah. Sekarang orang tidak lagi pimpinan daerah itu atau banyak lah ini daerah-daerah itu. Kita tidak memperhatikan kaderisasi. Jadi anak adik-adik kemudian di pemuda itu tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya. Saya juga tumbuh dengan sendirinya. Saya memang adakan acara juga sendiri. Saya ketuai sendiri. Pendaraan sendiri. Luar biasa ini. Luar biasa. Luar biasa. Tenang kentel. Tetapi ada sisi positifnya. Dengan kemandiran itu kita menjadi kuat. Persoalan kemudian mindset tentang organisasi kader itu dimana. Ini posis seneng yang harus dipakdi. Dipahami. Umpama kaderisasi itu sebagai kawas canda diri muka. Makam paling menghabiskan dana banyak itu adalah di mahasiswa mendirikan kader. Itu karena pembiayaan mereka didirikan menjadi pejuang-pejuang handal ke depan. Itu Muhammadiyah siapkan. Mulai kalau ada cabang yang kemudian tidak ada pemuda Muhammadiyahnya. Yang salah itu Muhammadiyahnya. Tidak ada Nasi atau Aisyah. Yang salah Aisyahnya. Mulai saya ini baling geloh ketika ada orang mengatakan pimpinan. Kita ini kekurangan kader. Maka saya mesti ngomong. Berarti kalau kekurangan kader Anda memimpin itu kegagalan bagi saya. Salah pemimpin. Salah pemimpin ya mengorganisasi kader kok. Inilah yang terjadi di kita ini. Kita evaluatif. Contoh kongres sepak bola tadi. Bagaimana kemudian setiap pemain kita harus gaji lebih besar dari guru. Kalau udah beri cek di daerah-daerah guru itu kita tanya pernah ada gaji 200-250. Melanjutnya yang lazismo harus tanya. Ini masuk kategori di 8 asnas itu apa? Lazismo. 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 Ini masuk kategori apa? Ini kalau mati fakir, miskin atau mungkin apalah. Silahkan. Dikaji secara utuh. Kalau itu sudah putih-putih. Kelemahnya lagi. Tidak ada data tentang guru-guru yang gajinya segitu. Maka sebenarnya Dikdasmon harus mendata betul guru Muhammadiyah di Jombang berapa. Guru Muhammadiyah yang dilamakan jumlahnya berapa yang gajinya dibawa 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 meja sudah. UMR Jombang UMR Rungatus Guru Barang Rungatus Rungatus Itu masih nanggung bunyuk adik-adik. Guru masih ada pindahkan-pindahkan umur itu siapa? Kenai-kenai Ma'aneh. Kenai-kenai ma'aneh. Dicari. Tidak mati sorok. Lemahnya gini, lemahnya gini. Ketika ada sekolah tidak maju. Itu didasman, saya tidak sebut didasman, mesti menjustifikasi kepalanya tidak pinter. Tidak kreatif, gurunya tidak serius. Padahal kalau kita evaluasi total, apa yang menyebabkan sekolah kita ini menjadi mundur? Satu jelas, itu persaingan yang luar biasa. Yang format kita tentang konteks sistem Muhammadiyah, apa, di pendidikan, itu harus diperbarui. Termasuk kesehatan guru. Harapan kita lazis berdiri itu menjadi supporting program Muhammadiyah. Tidak mendirikan Melayu Rolongidul. Lalu, lucunya lagi di beberapa daerah ngundang orang Palestina datang, ngaji urunan. Akhirnya kemudian dua umplung tigok ngale lah. Itu siapa dia? Padahal kita lazis sudah ngirim ke sana. Harapan kita lazis itu mempunyai data dari kerjasama dengan Dik Dasman, berapa guru Muhammadiyah yang gajinya dibawah standar. Tidak diberi bingkisan setiap tahun. Kita subsidi dana itu. Karena itu kategori 8 asna penuh saya. Nah, kalau dia sudah dapat sertifikasi, impasing lepas. Cari yang lain. Sehingga apa? Tugas dia menjadi guru itu menjadi serius. Mencari siswa juga luar biasa. Makanya sekarang banyak guru-guru yang boleh ceperan. Lucunya lagi, Dik Dasman marah-marah ketika guru Muhammadiyah masuk ke 3K. Katanya tidak loyal. Padahal kita sering tepuk data Muhammadiyah itu kaya. Tapi guru ini melarat. Ini kan persoalan. Ini belum yang lain. Kita volatif. Tentang kontek ekonomi. Kita ini berpikir sederhana. Bagaimana Muhammadiyah kemudian, karena ini organisasi tidak dicetak untuk mendirikan perusahaan. Karena organisasi sosial menurut saya. Boleh dikritisi. Boleh dikritisi. Sama coba Muhammadiyah membuat usaha, mesti geger. Heran aku. Ada beberapa mart milik Muhammadiyah di satu tempat yang saya tidak sebut. Itu sekarang ketika sudah tidak dimiliki Muhammadiyah tapi berorangan. Lapa. Gagawano geger. Geger pasti. Dan orang Muhammadiyah itu kan ini, berkemajuan betul Pak. Dalam kontek pikir. Maksud saya kepingin orang Muhammadiyah duduk bersama, membuat konsep yang jelas, kemudian ini, bergerak bersama. Contoh ekonomi. Saya sering kemarin di Inggris yang ngomong, bagaimana Muhammadiyah itu kemudian menginvestasikan duitnya beli saham di produk-produk ke depan. Bisa mobil listrik. Maka yang digunakan banyak ada nikel. Kumpulkan duit, beli saham di sana atas nama PP Muhammadiyah sehingga nanti kita bisa memperoleh hasil lapar dari proses itu. Jangan kemudian kita bertepu tangan mendirikan POM. Mari kita POM tidak pahayu Pak. Buyar mana program itu? Mulanya kajanya mengharus dalam. Dan saya ini sangat berkeinginan Muhammadiyah ini membuat sensus warga Muhammadiyah sehingga jumlah orang Muhammadiyah itu jelas, pekerjaan orang Muhammadiyah jelas, pendidikan orang Muhammadiyah jelas. Dan itu nanti layout menjadi program. Ketika itu sudah jelas maka ke depannya Muhammadiyah pasti Insya Allah. Jelas. Karena apa? Program itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Contoh di Jombang. Setelah disensus jumlah warganya 10 ribu. Petaninya hampir 6 ribu. Maka program unggulan bagi orang Muhammadiyah di Jombang itu adalah BMPS dikembangkan. Termasuk apa? Pemberdayaan petani Muhammadiyah dengan konsep yang modern. Pupuk kita kemudian siapkan. Penelitian juga kita lakukan dengan kontur tanah. Karena kita punya kampus dengan jurusan pertanian juga yang luar biasa di Unmu Malang itu. Inilah yang sebenarnya harus kita coba. Ini belum persoalan politik Muhammadiyah ini. Muhammadiyah kalahan terus. semuanya. Semuanya. Belum ngomong-ngomong Muhammadiyah berpolitik. Kita lihat sejenak Ponggokokok ini di dunia. Oke, 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 oke. Baik, tulur-tulur. Kita ini yang akan lewat berikut ini. Ini luar biasa. Luar biasa. Kali ini percakapan kita ini juga disaksikan oleh hujan. Siapa yang undang-hujan, enggak tidak? Kita ngundang untuk di gratisan. Makanya itu loh, sesuai jangan masa berbulan. Jadi kita harus menciptakan kaderisasi yang profesional. Bukan yang proposal. Proposal mana ya? Ada acara yang proposal. Kalau proposal. Proposal itu penting. Oh penting? Penting loh enggak. Karena itu faktor inkang. Inkang, penambahan. Tapi dengan cara yang beratap dan beretika mood gitu. Oh beda. Ya iya, karena proposal yang merampok bayar ya. Berarti pernah mengalami. Loh, semblenger. Proposal mana ya? Ngemis terlur. Masih kandulin. Karena atas nama organisasi ngemis biasa. Biasa. Dan harus justru pengalaman luar biasa. Kalau awalnya dia minta kepada pejabat cara komunisasinya belajar dari situ. Karena proposal itu. Biarpun ganti kayaknya muring-muring gitu loh. Kan gitu banyak muda-muring. Kan jenisnya muring-muring biasa. Salah jalan sepura gitu. Nah, sekarang ngomong pimpinan ya? Ngomong pimpinan. Pimpinan yang terpilih di Muhammadiyah itu apa sama dengan ketika kita di pemerintahan atau harus kader A, B, C melalui tahap ini baru bisa menjadi pimpinan atau pokoknya kenal itu bisa jadi pimpinan. Kalau di Muhammadiyah itu saya pernah diskusi tentang pimpinan dengan salah satu tokoh. Saya gak sebut ya. Tapi belum sekarang toko nasional itu ketika acara di Ponorogo. Beliau menerjemahkan konteks kader itu. Ada kader ideologis, ada kader biologis, macam-macam. Tapi saya baca buku dimanapun. Yang disebut kader itu adalah orang yang dipersiapkan. Dipersiapkan dalam tutup. Jika, dipersiapkan. Nah, ini kader mencetel, mencetel, dipersiapkan. Untuk mengganti suatu pimpinan di level organisasi dan tidak bersemangat musimah. Itu kader. Jadi musimah, musim musdah, tegau, marugat, tadi mbak lilang. Itu kader itu. Kader itu harus dikoma dan dipersiapkan. Pertanyaannya kemudian, apakah level pimpinan harus kader? Ideanya seperti itu. Karena bicara visi Muhammadiyah dari kaderisasi. Malah saya kepingin melihat kemudian kaderisasi ini berjalan ya memang ada kader gagal lah. Tapi kemudian jangan di generalisasi seluruh kader gagal. Karena di dalam pemahaman kader ini lah kemudian ngerti visi Muhammadiyah ke depan apa. Sehingga mimpin Muhammadiyah itu tidak canggung gitu loh. Malah dalam konteks mimpin Muhammadiyah karena kolektif kolegial tidak boleh menyebut saya. Tidak boleh. Jadi kalau ada masalah meti jawaban sederhana apa? Hasil rapat pimpinan Muhammadiyah memutuskan ini. Dilakukan bersama dipertanggungjawabkan bersama. Itu namanya kolektif kolegial. Karena sendiri atas nama saya dengan opo-opo hilang. Ilang. Muhammadiyah yang kena. Mulai saya katakan. Tulusannya apa? Tersegerhana. Muhammadiyah itu besar karena sistemnya. tetapi ketika pemimpinannya berjalan sini-sini itu bukan namanya jamnya. Ini itu organisasi warisan yang baik pak. Kita dipilih dipilih amanah dan amanah itu ada pertanggungjawabannya gak main-main. Sehingga kalau ada kesalahan pemimpinan itu kolektif. Maka dipertanggungjawabkan bersama. Ojo kemudian kayak program atas nama pribadi gagal melayu sekena Muhammadiyah. Maka tentunya orang yang masuk di level pemimpinan itu sebenarnya harus terbaca secara rekamnya. Ojo angker ngawur untuk suge didi ngatau-ngatau terus marun yapik bisa tanya pimpinan. Sehingga padanya mengalami konteks visi perjuangan Muhammadiyah. Ini poson seri loh sekarang yang kemudian terjadi di kita. Terjadi di kita ini. Dan ini bahaya kalau ke depan model gini. Masa ini orang yang paling konsen di bidang kaderisasi. Bukan saya kepilih jadi MPK belenger pak di kader. Belenger di kader. Masa saya sering katakan di teman-teman jangan ajari kami tentang keikhlasan dalam berjuang. Kasih kami teladan gitu loh. Teladan yang kemudian bisa kita ikuti. Dan di Muhammadiyah itu enggak ada apa yang namanya anti kritik. Karena sifatnya keperbaikan. Anti kritik ke kader purian. Nah kader purian padahal ditulis di kaos-kaos Muhammadiyah. Jadi kader aja purian gitu. Nah inilah yang katakanlah. Kader purian itu kader pak. Kader itu otentik. Ketika dia melakukan sesuatu itu dalam kebaikan. Lakukan. Pilihannya jelas. Yang penting kita nanam kebaikan di Muhammadiyah. Tidak lebih dan tidak kurang. Mulai ini kan kalau kita melihat Muhammadiyah ini kaya. Karena perguruan tingginya banyak. Jumlahnya ribuan. Dan satu-satunya amal usaha di dunia yang terkaya itu tidak adalah tidak bukan Muhammadiyah. Karena asetnya wah luar biasa. Luar biasa. Asetnya luar biasa. Bahkan Muhammadiyah ngutangi negara. BPJS gak dibayar berapa-apa bulan ratusan miliar. Itu kan ngeri Muhammadiyah. Berarti tetap apa ya? Ketika pemilihan ketua PP Pusat Pimpin Pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah itu amanah apa artinya tarung pemilihan presiden ini yang kemudian ada masalah berubah. Mungkin kemajuan zaman ya. Dulu itu di Muhammadiyah. Menjadi ketua Muhammadiyah itu merayakan. Karena dia memahami konteks amanahnya berat. Amanahnya berat. Amanahnya berat. Luar biasa. Sampai nangis-nangis rangkul-rangkulan. Bisa kan buka secara di matari-matari Muhammadiyah. Merayakan. Nah pola sekarang sampai sudah tahu semua. Anak tim CICI bareng sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Perkembangan zaman mungkin. Cuma yang tidak boleh di di Muhammadiyah itu adalah satu. ada kerdus. Ada ampel. Tidak boleh. Walaupun ada tim CICI tapi tidak ada. Nah tim CICI itu hanya kemudian memprofil seseorang tentang kemampuan dia di sisi ini. Ini bukan kata Ruhibah. Oh nama ini yang cocok untuk Muhammadiyah. Mungkin karena kelebihannya apa. Tadi apa pos Senin Pemilihan 13 ini cocok dengan bidang yang dipunya Muhammadiyah ke depan. Kemudian kader yang teko remas tanpa pernah ortom. Pernah kemana-mana di jadung kita pemuda Muhammadiyah di Taitanah Pimpinan Muhammadiyah sehingga tidak memahami konteks. Mulai ketika tidak mengerti konteks yang sempat tanya apa jenisnya apa jenisnya ortom ke apa tidak mengerti. Apa jenisnya tanfid tidak mengerti. Kenapa? Ini tidak pernah diambil ortom. Masih asing lah. Masih asing. Dan ini banyak terjadi di beberapa daerah. Karena apa? Ya instan itu loh. Nah ini sehingga kita kehilangan visi. Nah sekarang Muhammadiyah ini kan luar biasa kekayaan. Kalau dihitung ya kita tidak bisa menghitung lah. Karena tidak pernah dilakukan dalam konteks personal. Dan saya kira Muhammadiyah orangnya baik-baik. Kecuali yang tidak baik gitu loh. Kalau kaderisasi itu dari awal kita sudah menggodok dan membina sampai jadi profesional untuk ajang politik kita juga sudah siap. Betul lah. Saya katakan Yair Zahran pernah bilang jadilah kamu jadilah insinyur. Jadilah politisi. Jadilah guru. Jadilah apa. Kembali ke rumah besar namanya Muhammadiyah. Manfaatnya itu. Cuma di dalam konteks politik Muhammadiyah tidak pernah menangan. Kalah terus. Karena memang orang Muhammadiyah itu berperan. Sampai ketika kemarin ya saya maaf ya ketika berterangan Jokowi dengan Prabowo Wadah terkok ini apa namanya sudah pecah politik yang sudah pecah banyak orang Muhammadiyah yang dukung Prabowo dan lain sebagainya. Nah kita mati orang Muhammadiyah kalau berjuang wuh luar biasa ikhlas ada duit ya. Sampai ada duit wani itu kaos biarpun dengan susah dia beli membiayai dengan harapan calonnya bisa kemudian mewakil dengan Muhammadiyah kenyataan ya kita tertipu terus. Tertipu terus gitu loh. Westi pilih kalah baru jadi menteri maaf apa ini tiba-tiba nondo orang-orang yang menolongi itu Muhammadiyah. Terus untuk ke depannya mungkin untuk jenengan untuk Muhammadiyah untuk kader-kader Muhammadiyah orang-orang Muhammadiyah itu kira-kira bagaimana untuk Muhammadiyah. Jadi kalau kita mau evaluasi secara total karena Muhammadiyah tidak anti kritik ya. Satu cari pemimpin yang kemudian bisa membawa Muhammadiyah itu kemudian secara menyeluruh itu ortumnya juga bisa berjalan dalam konteks apa? Gerakan. Nah ke depan Muhammadiyah itu harus bisa membaca perubahan sosial perubahan-perubahan yang terjadi ke depan. Contoh konkret tentang konteks ekonomi tentang dakwah. Saya ini orang yang paling susah ketika bicara tentang dakwah. Kita ini dakwah masih dalam konteks tradisional. Di Masjid Muhammadiyah itu satu mani kalau kita ngomong tentang majestat blik ya majestat blik. Orang datang itu membayar materi DDW gitu. Tidak terstruktur. Belum kita bicara tentang obyek dakwah. Masyarakat yang kita dakwai. Orang Muhammadiyah itu kan emosian. Nggak pernah tersenyum. Sehingga Muhammadiyah itu terkesan serius terus. Kurang guyon. Kurang guyon. Bayangkan problem dakwah sekarang semakin menggila. LGBT. Anak punk. Anak regi yang segitu banyak. Apanya itu generasinya yang akan menggantikan kemungkinan kita dalam konteks dalam konteks apa akan diwarisi Islam. Ketika ada anak LGBT orang Muhammadiyah itu DPDW hanya marah-marah. Lagnat Allah. Kepada orang-orang yang meniru berlaku umat Nabi Lut. Lut. Padahan ubat Nabi Lut itu seksanya oleh Allah bentuk apa namanya bentuk azabnya itu paling selalu ngeri diwalik mbak. Padahan itu persoalan perilaku sosial. Sebenarnya orang Muhammadiyah itu harus membuat bengkel penelitian da'wah. Mendidik membalik-membalik kehandel yang bisa masuk di sana. Yang kemudian merubah mereka. Karena persoalannya mereka itu psikologi jiwa. Penyakit. Anak pang. Jangan melihat anak pang itu kemudian buruk terus. Saya sering katakan Umar bin Khotob itu dimusuhi Nabi dulu. Padahannya berubah. Padahannya berubah. Karena proses pendekatan Nabi yang luar biasa. Sehingga makamnya Umar bin Khotob itu disampingi Rasulullah. Ngeri pak. Kita ini senangnya ngapel surga Dewa yang aneh kafir gitu loh. Kita juga pernah meniru itu dulu mak. Jadi ada anak jelek kita kasih. Malah ini yang merah. Ini yang parah. Berarti kadernya belum otentik ini. Kadernya 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 ini yang terjadi. Contohnya masalah LGBT. Ini kelompok apa yang tertutup eksklusif dan jumlahnya enggak sedikit. Bisa dicek di Situarjong Jumbang dan sebagainya. Itu kalau bisa masuk di sana ini medan daulah tidak pernah ada membalik Muhammadiyah yang bisa masuk sana. Ini persoalan. Jadi ini pimpinan-pimpinan Muhammadiyah orang ramah Muhammadiyah ini PR. PR besar. Pimpinan Muhammadiyah gak bisa ngajir. Kulhulek ini persoalan gitu loh. Kadernya kadernya gak tuntas. Mulai ini kan minimal. Ini kita tahu persis. Majestablek itu tidak hanya kemudian. Da'wah dimukur orang Muhammadiyah semua. Najib, Bu Aisyah, Anak Majid Muhammadiyah sampai penceng. Mulai data sampai coba lihat. Kalau kita mau jujur jembal warga Muhammadiyah berkurang atau bertambah? Berkurang. Situarjong mati pimpinannya gak ngejak anak bojone dengan Muhammadiyah. Berarti keluarga keluarga nomor satu. Mulai saya sering katakan di teman-teman. Aku sering cerita. Istri saya ini Aisyah. Anak saya kuliah. Saya ngatakan kamu kalau kuliah tidak ikuti MEN Bapak gak akan biayai. Termasuknya cowok-cewek. Saya aktifis semuanya. Oh sudah di pimpinan Muhammadiyah sok metendong. Mari kita perjuang di Muhammadiyah bojone sampai anaknya gak dilibatkan. Mulai pemimpin model ngulu gak perlu dipilih. Karena ini apa? Penambahan kita dan data itu kita jelas kurang. Saya mau tanya di berapa tempat. Mati, 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 Hebatnya kalau kita ingin kerja di Muhammadiyah itu benar-benar pimpinan. Anaknya. Anaknya. Bapaknya disebut. Tapi dia gak pernah ngerti dia. Or, Tom. Dan ini kan perusahaan serius. Ini yang pertama. Yang dalam konteks tertentu ke depan Muhammadiyah. Tentang konteks ekonomi. Saya sering katakan di Muhammadiyah. Kalau BUMM berdiri. Saya ini orang bukan anti perusahaan bisnis. Tapi Muhammadiyah ini menurut saya tercipta untuk organisasi sosial memberi. Tapi dengan konsep bisnis di sana dengan konsep jaringan efeknya luar biasa. Kekeran. Tak ada lois bola balik aku roh. Mungkin ya. Mungkin kelemahan saya karena bukan orang ekonom. Ada sistem yang harus dibenahi. Harus sistem yang dibenahi. Karena kita jaringan yang ketiga perlu saya katakan. Karje. Katanya berkemajuan. Tapi saya setiap klik di internet tata cara sholat menurut Muhammadiyah. Yang itu mesti NO atau salafi. Orang Muhammadiyah tidak enak. Katanya berkemajuan ahli IT. Ini perusahaan serius di Muhammadiyah. Ini saya katakan real. Real betul. Sama coba cek lah nanti di rumah. Tata sholat tata sholat berjamaah menurut Muhammadiyah. Menurut Tarje. Tidak muncul. Mesti muncul salafi. Kasu wajah. Kasu wajah. Dan lain sebagainya. Jadi NO saudara kita itu lebih kuat pak. Dalam konteks dan itu saya melihat. Media sosialnya keren. Nah kita ini profesor doktor tapi kemudian urusan gini tidak selesai kok. Ini yang konteks Tarje. Konteks ekonomi yang saya katakan. Yang lain tentang masalah lazis. Saya ini paling senang dengan lazis. Karena kerjanya luar biasa. Luar biasa. Tetapi harus kita coba evaluasi. Kalau kita membantu orang dalam susah itu keluarga terdekat dulu. Yang terpenting. Terdekat. Ini usah ini kok. Sampai Cak Sarif. Cak Sarif mana ini gantui Cak Sarif. Orang pertama dipikir lu jauh mikir loh. Oh ya ini. Cak Sarif diselesaikan dulu. Oh ya ini. Kalau ngerti harusnya. Nah kita ini tepuk dodo sampai watuk katanya Kak. Ya tapi Guru Muhammad ya enggak bayarannya enggak jelas. Aku kena kurungu pak. Tentang kau ini kemarin ada salah satu tempat. Piro Mas Barani sampai ngulang untuk SMA Muhammad ini. 300. Saya ulan. Iya pak. Ini sederhana berarti kasih belum. Lah Bujuh saya melakukan apa ya sego pak. Enteng. Enteng. Nah terus kemudian penyelesaiannya kata di dasmen ya sederhana pak. Doa keberkahan. Top. Nabi itu semuanya. Iya Nabi pak. Ini jenisnya Cak Sarif. Kayak itu lo ngatur sewa. Tretan boleh hutangan. Lo kok tegu Muhammad Dha kemudian negarikan Cak Sarif tretan kan gitu persoan. Beri temenan pak. Nah persoan-persoan yang lain saya kira itu bisa evaluatif. Karena ini pak. Ini bukan persoan benci. Salah besar. Ini evaluatif. Siapapun yang memimpin Muhammad Dha punya tugas besar untuk bisa membuat perubahan secara signifikan. Bahkan berkontek apapun. Termasuk kaderisasi. Saya ini paling susah ketika bicara tentang transformasi kader Muhammad Dha. Jadi kepala sekolah yang ngetes itu tobat pak. Tapi Ong Lio kok bisa masuk? Muhammad Dha ini udah yang terbuka. Sama yang coba lihat. Beberapa kampus Muhammad Dha itu wah dosennya yang kayak konca-konca Newcastle United. yang Manchester United hilang gitu ya. Dengan kontek apa? Tidak ini. Tidak profesional. Tesnya juga susah. Tapi sama bisa jadi dosen di apa namanya kampus saudara kita. Ini kesebut nama aktif di Muhammad Dha. Insya Allah sampai njengking mali orang isya. Ini persoan serius. Maka terutama kader. Maka data itu menjadi kunci. sehingga cari cari dosen cari apa tinggal klik metu seret. Oh ini panggil. Dites bagaimana umum. Kamu jadi dosen Muhammad Dha. Sehingga apa. Visi ke depan cita-cita Muhammad Dha. Baik dalam kontek apapun. Itu mesti visi-cita-citanya Muhammad Dha. Nah ini pendekat-pendekat ini yang menurut saya penting. Nah ini persoalannya kemudian menjadi tidak menarik. Karena dosennya banyak yang tidak jelas. Atau slogan-slogannya pimpinan itu yang seperti yang di Kiyayama Jalan itu. Hidup-hidupilah Muhammad Dha. Dan jangan cari kehidupan di Muhammad Dha. Itu mungkin menjadi dasar yang salah menurut saya. Menurut saya orang di Muhammad Dha harus dihidupi. Harus dihidupi. Dalam kontek ini tidak mencari kain di Muhammad Dha. Dalam kontek tertutu. Itu aja kok. Saya kira yang kebalik sekarang kan gini orangnya. Aku titipkan Muhammad Dha kepadamu. Sekarang ini menjadi terbalik. Aku titipkan Muhammad Dha kepadaku. Karena apa? Dari kepimpinan sampai 10 periode, 5 periode, 3 periode 15 tahun. Sehingga Cak Sarip sekarang usianya berapa? Saya 35. 35. Kemudian kepimpinan 5 tahun kan 5 periode gak diganti kan ya. Selawai tahun. 35 sampai selawai biro. Suidak. Suidak. Nanti saya peninggu teken baru jadi pimpinan. Itu langsung urip. Langsung urip. Langsung urip. Maka biarpun di dalam kontek ADRT itu tidak ada batasan perorisasi. Tapi niat baik kita. Karena saya ini di pimpinan daerah ya. Saya gak akan lama kok. Mesti ada di saya ke depan naik. Karena apa? Ini nanti tidak akan memutus transformasi. Karena kita organisasi kader. Bahasa ini sederhana. Biarlah nanti ada perubahan. Mungkin ide-adak yang lebih baik daripada kita. Jadi sehingga nanti saya mau di periode ini satu tahun. Satu periode. Kemudian saya harus keranting. Kenapa tidak? Bagi saya organisasi otentik. Dimanapun kader otentik. Itu mesti bisa mengembangkan aktivitas kreatifnya. Itu contoh konkret. Beda dengan orang yang pernah di ortom. Gak dati pimpinan. Iso pindah jurusan pak. Itu contohnya banyak kok. Pindah jurusan gak tangguh. Ada satu orang. Sampai sekarang. Gak dati rektor rumah mana. Terus pindah neng. Besok dilantik menjadi pimpinan di salah satu saudara kita. Waduh itu. Saya gak perlu sebut nama. Tapi ada. Nah inilah yang saya katakan. Tapi negadar otentik. Karena pronsipnya negadar otentik gak purian. Gak dati pengurus. Dia berkomunitas dengan warga mama dia. Nah kan dia punya kreativitas. Malah saya kepingin pemimpinnya lama-lama itu. Ngembangkan ranting. Jadi 53 produk pindah. Aku tak. Jadi pimpinan ranting. Pih caranya ketika aku memimpin. Seperti Pak Den lah. Jadi pimpinan pusat terus kemudian jadi pimpinan cabang. Ranting kalau saya. Ranting. Pimpinan yang sudah 34 produk. Sudah saya. Alhamdulillah. Karena anak muda sudah pinter-pinter. Saya tak. Menjadi pimpinan rantingnya. Wah itu kalau kemudian ilmu dia terapkan diranting. Saya yakin ujung tombak daun Muhammadiyah semakin keren. Kan gitu. Saya kira itu. Sebagai penutup. Statumen samanlah. Untuk Muhammadiyah. Saya hanya. Hanya berharap sederhana. Ini ada momentum. Sebentar lagi. Mutamar Muhammadiyah. Kalau gak salah tanggal awal. Saya cuma utusan juga. Mudah-mudahan. Kedepan Muhammadiyah ini. Mendapatkan pemimpin yang otentik. Otentik dalam kontek apa. Bisa membaca perubahan zaman. Bisa membaca perubahan zaman. Dan membawa Muhammadiyah itu lebih bermanfaat dari kontek apapun. Dan itu ada nanti Mumbayt dan Muswil. Jawa Timur. Jawa Timur ini termasuk Muhammadiyah terbesar di Indonesia. Karena maulusannya banyak. Dan moncar-moncar. Punya pelapan program tinggi yang hebat. Tetapi kemudian Masih banyak yang sebenarnya Bisa kita lakukan. Bisa itu. Termasuk kontek dakwahnya. Saya ini hanya kritisi. Kampus Muhammadiyah Faih itu Tidak ada mahasiswanya. Dimanapun. Padahal kor da'am. Kor Muhammadiyah itu dakwah. Kampus fakultas agama Islam itu lemah. Ini perlu diteliti. Maka ke depan itu Saya kira kemungkinan ini Juga akan memperhatikan itu. Termasuk Nasib sekolah Muhammadiyah Mulai dari SDMI SMP Sanawiyah Di ranting-ranting. Yang mati-matian Dia menggunakan tenaga pikiran Dan duitnya itu Untuk bisa Mencoba sekolah. Kalaupun tidak bisa berkembang Maka harus ada yang kemudian Treatment Dari kemungkinan ke depan Itu bisa merubah mereka Menjadi klasifikasi. Sehingga mau mati Lebih bagus Di klasifikasi kedua. Yang kedua lebih Bisa melesat ke satu. Karena dengan jumlah Pendidikan sekarang ini Kalau kemudian dijadikan Apa? Saya kira ini menjadi luar biasa Dan saya kira Saya berharap betul Untuk kemungkinan ke depan ini Saya insya Allah Samina Tetap di Muhammadiyah Sampai akhirnya Tidak akan Pindah ke partai politik Saya kira itu ya Terima kasih Atas pencerahannya Sama-sama Insya Allah Kita akan undang lagi Oh, coba yang bayarannya Mengundang bola balik Aku Oke Mohamad, dia ini Bayar aku Jajah itu yang guru Ruang atas Baiklah Terus-terus semua Di Sinao Rutin Program kolaborasi Mampok belajar seni Dan pemuda Mohamadiyah Kabupaten Jobbang Acara pada malam ini Kita sudah menghadirkan Mas Di tokoh Muda Mohamadiyah Bistuwe Tokoh tua Yang jelas beliau adalah Kadir otentik Di Mohamadiyah Terima kasih banyak Kita ketemu lagi Di episode Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey Matur suan ya Matur suan Suan